Dari tempat ini, Raja Terakhir Sriwijaya Parameswara pernah menorehkan kisahnya. Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Luasnya sekitar 224 km persegi. Kota ini disebut-sebut sebagai kota tertua di Indonesia. Palembang juga tersohor dengan kerajaan Sriwijayanya. Konon Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Sebagai kerajaan besar, pastinya meninggalkan banyak bekas-bekas kemegahannya. Tapi, di mana ya letak peninggalan itu? Pertanyaan itulah yang selalu membayangi saya. Misteri itu pula yang akhirnya membawa saya ke sini. Tahun 1920, seorang warga di sini yang bernama Haji Jahri ketika sedang menjala ikan, dan tiba-tiba jalannya itu nyangkut. Waktu dicek, ditemukan sebuah prasasti di dasar sungai ini. Rasa penasaran akan prasasti tersebut membawa saya ke museu. Di tempat ini disimpan berbagai replika batu prasasti yang mengisahkan keberadaan Sriwijaya. Ya, replika. Sebab yang asli ada di Museum Nasional di Jakarta. Nah, ini dia replika batu prasasti kedukan bukit yang ditemukan di sungai tadi. Batu ini bercerita banyak. Sriwijaya itu berpusat di Palembang, karena kedukan bukit itu ditemukan di Palembang. Dan isinya jelas menceritakan raja yang namanya Adapun Tahiyang, membawa pasukan sebanyak dua laksam, datang melalui sungai dan darat, mendirikan negeri Sriwijaya. Tahun 1930, batu prasasti itu diteliti oleh seorang ahli dari Perancis. Namanya G. Cedes. Dari hasil penelitiannya, ditemukanlah kanal ini. Makin kuatlah dugaan bahwa di sini dulu ada sebuah pemukiman. Karena tanah Palembang yang rawa-rawa, makanya dulu tidak memungkinkan untuk membangun sebuah bangunan permanen di sini. Dan dulu makanya kalau mau mendirikan sebuah rumah gitu, biasanya mereka menggunakan kayu dan bambu. Dan itu tidak bertahan lama sampai sekarang, yang umurnya pastinya sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, dengan ditemukannya kanal tadi, makanya diasumsikan bahwa di daerah sini, dulu pernah berdiri sebuah perkampungan dan istana Kerajaan Sriwijaya. Ya, sampailah saya di sebuah bukit bernama Sigunta. Dari teman ini, Raja Terakhir Sriwijaya Parameswara pernah menolehkan kisahnya. Masyarakat Melayu itu percaya kalau Palembang merupakan tanah geluhurnya. Karena disinilah cikal bakal berdirinya Kerajaan Melayu. Konon dulu Parameswara, Raja Terakhir dari Sriwijaya pernah turun di Bukit Siguntang ini untuk pergi ke Tumasik yang sekarang dikenal dengan nama Singapur. Terakhirnya pergi ke Malaka di Semenanjung Malaysia dan bergeser lagi ke Thailand. Nah, di Thailand ada satu buah candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ini. Makanya gak heran kalau Thailand juga pernah melakukannya bahwa disanalah pusat Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya memang tidak meninggalkan jejak kemegahannya di kota PMP ini. Tapi perjalanannya ke Thailand membuktikan legenda Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan merupakan besar.